Pernah gak lo liat secara random orang asing di jalan yang mirip sama orang yang lo tau? Ingat sama Ronald Dikin yang mirip Ronaldinho? Atau Cinta Lora sama cewek di film Transformer? Atau si Ilham Anas Obama asli Jakarta? Dan tentunya host hujan tanda tanya dengan rangga adapat dengan cinta. Kejadian dimana ada dua orang yang mirip tapi gak ada hubungan keluarga disebut dengan istilah doppelganger. Doppelganger ternyata udah cukup lama dikenal. Pada zaman Mesir kuno, doppelganger bukanlah orang lain yang mirip dengannya. Namun saudara roh yang bernama Ka yang memiliki ingatan dan perasaan yang sama. Di tradisi lain doppelganger dianggap sebagai kemarahan jahat atau evil twin. Yang katanya kalau kita ketemu bakal ngebawa sial. Penampilan fisik seseorang ditentukan oleh kumpulan gen-gen yang ada di dalam tubuh mereka. Gen yang terletak dalam setiap sel tubuh manusia mengandung informasi yang mengatur seluruh aspek di dalam tubuh seseorang. Termasuk penampilan fisiknya. Namun menurut para pakar, kemungkinan dua orang memiliki komposisi gen yang serupa adalah 1 per 2 pangkat 17 juta. Gak perlu dihitung bos, peluangnya kecil banget. Lah, terus kenapa orang yang gak punya hubungan keluarga sama sekali atau bahkan beda ras kayak Ronaldinho sama Ronaldikin bisa kelihatan mirip? Probabilitas dua orang yang memiliki komposisi gen yang sama emang sangat kecil. Tapi dua orang yang kelihatan mirip gak perlu punya komposisi gen yang sama. Kemiripan seseorang lebih ditentukan oleh kesamaan fitur-fitur yang ada di mukanya. Seperti warna mata, bentuk hidung, dan ketebalan bibir. Dua orang bisa terlihat mirip karena memiliki kombinasi fitur wajah atau tubuh yang serupa. Gampangnya gini, kombinasi fitur tersebut jumlahnya masih jauh lebih sedikit daripada jumlah manusia yang ada di dunia. Jadi, gak heran kalau ada setidaknya dua orang yang kita anggap mukanya mirip. Sekarang, coba kita lihat si Ilham Anas dan Barack Obama. Kalau diperhatikan, komponen wajah mereka tidak sama persis. Misal, bentuk alisnya, warna kulitnya, sama garis senyumnya. Tapi, secara keseluruhan, otak kita masih menganggap kedua orang tersebut mirip. Hal ini terjadi karena otak kita memang memiliki kecenderungan untuk memirip-miripkan satu objek dengan objek lain yang pernah kita temui sebelumnya. Fenomena psikologis ini namanya paredolia. Contoh gampang dari fenomena psikologis ini adalah waktu kita melihat colokan listrik yang bentuknya mirip sama wajah. Contoh lain, mobil yang mirip dengan kodok atau hiu, awan yang mirip angsa, dan banyak lainnya. Kombinasi fitur-fitur tadi digabung sama paredolia membuat kita bisa mengenali dan membedakan orang-orang di sekitar kita. Kita masih bisa mengenali seseorang meskipun wajahnya terluka setelah kecelakaan. Tapi, gara-gara ini juga kita bisa nira orang lain sebagai teman kita. Padahal bukan. 14 tahun saya nunggu kamu. 14 tahun saya nunggu kamu. Apa dia bawa sial? Kayak cerita jaman dulu. Ceritain pengalaman lo di komen. Thank you banget hari ini udah nonton video kita. Jangan lupa dukung kita dengan subscribe dan like video ini. Kalau lo punya pertanyaan, bisa taruh di box komen. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam-salaman. Kami sedang meriset driverless tourjack. Ini seperti Google self-driving car, tapi untuk ojek. Karena sebagai karya anak bangsa, kami ingin mempertahankan nilai lokal.